Masuk Islam secara kafah, bangga dengan syariat dan beragama seperti yang disyariatkan Dengan landasan, itu makin meningkatkan iman Antum akan menjadi orang yang berproses dalam hidup Kalau sudah beriman, Antum pasti jadi orang yang patuh Patuh, orang yang kanit, orang yang betul-betul sam'an wa ta'an Tidak ada komplin dalam hidup Karena memang syariat ini buat kebaikan kita Allah itu menurunkan syariat bukan beban Kalau Antum sudah patuh, Antum jadi orang yang betul-betul sadiq, benar Dan kalau sudah merasa benar dalam beragama, ujian sih pasti datang Cuma kan efeknya sabar, efeknya musuh Efeknya Antum cari formula untuk menolak, meminimalisir ujian yang berat Bukan minta gak ada ujian, gak boleh kita berdoa Ya Allah, jauhkanlah hidupku dari ujian Paling gak boleh tuh Suruh beli kain kafan Karena cuma mait yang gak diuji Orang kalau dicubit, masih sakit masih di uji Itu bahasa Ibn Qaijim, Antum praktekin aja deh, kalau dibangun Dibangunin apa, memohon sholat terawih, gitu Alhamdulillah, diahyana ba'dah ma'amatan wa'illahi Musuh, Antum cubit Kalau masih, berarti siap diuji, tapi kalau Antum cubit udah baal Minta maaf nih, ada baal nih, nggak lama lagi Antum nih Cuma ma'it yang gak diuji, kita pasti diuji Nah, ujian tersebut, kalau agama Antum benar Karena memang hidup ini berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain Diuji, tapi benar dalam beragama Orang sabar akan nampak sekali dari ujian ke dampaknya Dia khusu, dia cari formula untuk tolak balak Jadi, dia jadi orang yang rajin untuk itu Terima kasih